Jawa Tengah maupun Jakarta, tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya dua. Ya, belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju, berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan, berarti ada partai yang mengusung. Kalau tidak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya, untuk seorang yang sudah biasa berpolitik. Karena kita tahu lah, kalau orang maju pasti ada yang usung. Begitu, jadi ya dengan segala hormat ya, itu pertanyaan yang saya juga bingung. Mau jawabnya gimana ya, udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi. Dan berarti memang ada potensi, yang mau mengusung pasti melihat potensi. Pertanyaan saya sebetulnya, Kaisang kan ada yang berlirik, tapi ada juga yang memandang Kaisang sebelah mata. Jadi bahkan ada yang tegang, ngertanya kalau Kaisang mau maju kan. Jadi saya rasa yang tegang. Menurut saya, ini biasa saja, ini kan demokrasi ya. Kita tegang ketika kemudian, aturan-aturan berubah hanya untuk kemenangan orang per orang. Jadi gini. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Seril Tanzil, kembali mengeluarkan kontroversi dengan pernyataan-pernyataannya saat dialog di Metro TV. Seril dengan entengnya, menyebut orang yang mempertanyakan Kaisang maju di pilihan Gubernur Jawa Tengah. Tetapi PSI hanya memiliki dua kursi, adalah pertanyaan yang bodoh. Karena Kaisang bisa saja diusung oleh partai-partai lain. Akan ada bantuan sosial lagi, tenang aja. Mobilisasi sumber daya, silakan aja kalau dari kubu yang bersebrangan mengatakan cawe-cawe presiden ya. Yang jelas kita tahu pemilu adalah pemilu langsung. Dan ini sangat merendahkan logika rakyat. Sangat merendahkan rakyat Jawa Tengah atau DKI bahwa mereka itu bodoh. Dan bisa diatur oleh pemimpin atau siapapun tangan-tangan ya, tangan-tangan apalah, katanya ada kekuatan hebat begitu. Berarti kita merendahkan logika masyarakat. Yang setahu saya, misalnya DKI saja ya, ini masyarakat sudah sangat pintar. Mereka ambil amplopnya, bisa dari lima amplop yang berbeda, dari caleg yang berbeda, belum tentu dicoblos. Jadi marilah kita sama-sama, kita sudah mulai. Bukan amplop juga. Kenapa? Selain bangsun, ada amplop juga. Saya buka lagi ya. Sebuah lembaga survei, saya jadi nggak enak nih, dengan segala hormat. Bukan saya, tapi silakan dicek. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain-main politik ada dua partai. Yaitu, dengan segala hormat, ini bukan saya, tapi hasil survei. PDIP dan PKB? Bo, serius? Bukan, gue. Aduh, how? Ini tendensius, ini. Perasaan PKB ini. Apa nih, partai ini, ngomong miskin ini. Hasil survei. Hasil survei. Bagaimana, jadi adanya? Gue tambahkan, agak berbeda. Tendensius sih, partai survei ini, nggak terima aku. Selain itu, saat politisi PDIP, Adian Nabi Tepulu, mempertanyakan adanya Bansos, jika akhirnya Keisang maju di Pilku Jawa Tengah, Seril Tanjil terlihat bad mood. Ia lantas menuding jika pemilu kemarin berdasarkan hasil lembaga survei. Ada dua partai yang kencar mengeluarkan uang saat pilkada kemarin, yaitu PDIP Perjuangan dan PKB. Sebenarnya Mas Kaisang tuh nggak pernah loh ngebahas bahwa dia akan maju pilkada daerah manapun. Sekarang yang dilakukan adalah, kemarin misalnya gini, kita di DKI, sholat Jumat misalnya, itu kan rame banget tuh wartawan. Karena memang teman-teman DPW Provinsi, DKI, itu semuanya hadir gitu, untuk mendampingi Mas Kaisang sholat Jumat. Jadi ya heboh lah wartawan gitu kan. Lalu ke PRJ, ternyata kita nggak ngomong-ngomong pun orang pada minta foto gitu ya, warga yang datang ke PRJ. Tapi apakah itu bagian dari kampanye? Saya rasa bukan. Itu cuma bagaimana ketum, menjalankan aktivitas, tapi ya kecium aja media dan ya antusias lah masyarakat gitu ngeliat ada Kaisang. Mungkin karena populartasenya kemarin, tadi pagi saya dengan survei indikator itu katanya populartas Kaisang di DKI itu sudah sampai 90% lebih. Jadi ya mungkin karena populer. Jadi gimana sih kalau orang ngeliat seseorang yang populer pasti pengen foto ya. Lalu kemarin kalau misalnya ke Jawa Tengah itu juga bukan bagian dari safari politik berkampanye untuk pilkada secara dirinya pribadi. Tapi kita memang meresmikan kantor DPD-PSC Solo dan Semarang. Jadi sebenarnya belum sama sekali belum ada pergerakan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Belum ada pergerakan untuk maju tapi belum tentu tidak pede kan untuk maju? Kalau pede saya rasa gini, mas Kaisang ini kan kita tahu lah dia keluarga Jokowi. Kalau sampai beliau mau maju, pasti akan all out dan pasti sudah dengan pertimbangan sangat matang. Oke. Nama Kaisang Pangarep disebut paling populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah dalam pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu merujuk hasil survei indikator politik Indonesia yang baru saja dirilis. Nama Kaisang bahkan mengalahkan nama-nama populer di Jawa Tengah. Seperti Kapoldo Jawa Tengah, Irjan Paul Ahmad Lutfi, dan selebriti Tanah Air Raffi Ahmad. Putra Presiden Jokowi ini bisa lebih populer tidak lepas dari peran ayahnya yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. 80% warga Jawa Tengah puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau Kaisang mau pakai itu kan boleh kan? Boleh. Ya udah. Terus kemudian kekuatan yang dimiliki Kaisang ada berapaknya. Jadi dengan karpet merah bagi Kaisang saya setuju. Memang ini kalau Mas Kaisang mau pakai, dia punya daya upaya dan sumber daya yang... Maksudnya jangan nanggung. Jangan jadi wakil, jangan juga di Jawa Tengah lebih baik di Jakarta. Saya nggak ketemu alasan kenapa dia harus jadi wakil kalau memang dia bisa jadi gubernur. Dan saya juga nggak ketemu alasan kenapa harus di Jawa Tengah kalau dia bisa di Jakarta. Karpet udah digelar ya, Pak? Sampai hari ini kan salah satu menurut saya kenapa Kim tidak memutuskan, belum juga memutus-mutuskan, itu mungkin karena Pak Jokowi belum memastikan Kaisang itu mau di Jakarta atau Jawa Tengah. Ini nanti hanya secangkir aja yang berisik kan. Makanya pada saat Metro TV membuat judul karpet merah untuk Kaisang, Saya setuju, karena ini memang momennya Kaisang banget gitu loh. Atmosfernya itu udah atmosfer Kaisang. Jadi kalau pada saat misalnya Golkar mendorong gubernur, emang mustinya gubernur dong dorongnya. Orang kesempatannya, ah ada aku jadi gubernur, aku apa jadi wakil. Popularitas Kaisang Pangara berada paling tinggi dibandingkan dengan nama lainnya dengan perolehan sebesar 84,8 persen. Di urutan selanjutnya ada nama Taji Asin Maimun 49 persen dan Irjen Pol Ahmad Lutfi 45,9 persen. Sementara nama lainnya masih di bawah 50 persen popularitasnya. Meski Kaisang berada di atas angin, namun posisinya belum aman. Lantaran, responden yang memiliki Kaisang karena faktor ayahnya. Selain itu, seperempat pemilik Kaisang menyatakan mendukung putra presiden dalam survei ini karena memang belum mengenal nama-nama bakal calon yang lain. Lihat bagaimana cerita Mas Gibran menjadi sebuah proses yang sangat mulus jadi wakil presiden, mulai dari MK-nya. Sekarang MA-nya ini sudah membuat. Bahkan hari ini banyak wartawan nanya ke saya terkait dengan PKPU. PKPU pun yang menetapkan 1 April 2025, 30 tahunnya. Jadi kalau melihat kata Mas Umam katunya hidup, ini adalah fakta politik. Sehingga peluangnya sudah ada. Bahwa kemudian itu jadi atau tidak, tentu kapalasi politik menentukan. Tapi lagi-lagi saya ingin balis bawahi, kita partai politik itu jauh lebih besar ketimbang orang per orang. Kita running the organization, kita doing leadership capacity, kita melakukan semua pelayanan ke publik, jadi jangan takut. Jangan takut, satu orang Jokowi, dua orang Jokowi, mau anaknya, mau mantunya, mau nggak. Asal partai politik melakukan pekerjaan benarnya melayani masyarakat. Jika dikenalkan antara calon gubernur seimbang, maka elektabilitas Kaisang bisa saja tergerus. Sementara itu, MKO Dari menilai, Kaisang lebih condong maju Pilgub Jateng, walaupun saat ini juga diisukan akan maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Jika Kaisang menjadi kepenur Jawa Tengah, maka posisi itu akan menjadi panggung untuk melihat kinerja Putra Bungsu Presiden Jokowi tersebut dalam memimpin daerah. Memang, efek Jokowi di Jawa Tengah punya pengaruh besar yang bisa menukra elektabilitas Kaisang di sana, meski cenderung politis muda yang masih belum punya pengalaman politik pemerintahan sebelumnya. Modal besar tersebut sangat berpengaruh untuk menukra dukungan masyarakat kepada Kaisang di Jawa Tengah. Langsung tanpa intervensi, nanti di November 2000. Oh, kita kan berjuang agar tidak ada intervensi, tidak ada intimidasi, tidak ada bansos-bansosan, tidak ada pemanggilan kepala desa, dan bla 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 bla, tidak ada. Kita mau memastikan kualitas Pilgada ini jauh lebih baik dibandingkan kualitas Pilpres. Apa yang akan dilakukan? Memperkuat jejaring, memasang telinga di mana-mana, kemudian berkomunikasi dalam banyak kelompok dan organisasi yang lain, lintas partai dan sebagainya, melakukan pendidikan politik yang lebih dalam terhadap rakyat, agar mereka menjadi saksi terhadap seluruh kecurangan yang mungkin terjadi, penggunaan aparatur negara, intimidasi, menakut-nakuti, panggil sana, panggil sini, segala macam. Itu kalau kita mengumumkan, kalau ada yang dipanggil, laporkan pada kami, laporkan di DPR, karena tidak boleh kita gunakan itu. Demokrasi mundur karena seperti itu. Tapi kalau kemudian itu tetap terjadi, ya kita membuat catatan-catatan. Ketika kemudian kekuasaan direbut dari atas kecurangan, bagaimanapun juga legitimasi tidak akan pernah sempurna. Oke, baik. Situasi di Jawa Tengah yang tidak memiliki sosok petahana juga membuat Kaisang tidak memiliki pesaing yang sepadan. Akan berbeda jika Kaisang bertarung di Pilgub DKI Jakarta karena akan berhadapan dengan sang petahana Anies Baswedan. Dengan masuknya Kaisang, akan banyak partai besar berkoalisi melawan siapapun tokoh yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIB di Jawa Tengah. Berarti ini semakin meyakinkan kita semua bahwa ini calon karbitan sebenarnya ya? Oh iya, ya karbit lah dua hari jadi anggota kemudian jadi ketua umum kan kurang karbit apa gitu. Ya terserah lah mau dibelain gimana juga punya leadership, ada kreativitas, terserah. Tapi kan kita punya persepsi juga boleh kan? Mana ada yang dua hari jadi anggota terus kemudianlah menjadi ketua umum selain Mas Kaisang. Nah, apakah Mas Kaisang perlu membantah itu bahwa dia ini punya kualitas bukan karena anaknya Jokowi. Kalau dia punya malu ya, perlu dia bantah itu. Dia harus buktikan bahwa dia memang punya kualitas. Bukan begini-gini, ini gara-gara anaknya Jokowi. Cuman kan kita nggak tahu juga dia pengen nggak membuktikan itu. Kayak Mas Gibran, kan banyak yang mengatakan bahwa dia ini belum pas, belum cocok di posisi wapres. Ya, kalau dia memang willing to, artinya punya rasa malu dan harus merasa membuktikan, ya buktikan aja. Buktikan kapasitasnya. Iya, buktikan kapasitasnya. Bahwa orang-orang yang bicara bahwa dia itu muncul kebukukan karena Pak Jokowi, salah. Jadi jangan kemudian repot, membantah bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi, tidak ada cawe-cawe Jokowi. Ya, persepsi publiknya begitu. Jadi pada saat kubu yang mengatakan bahwa tidak ada cawe-cawe Jokowi, itu juga mesti menghargai kubu yang mengatakan bahwa ada cawe-cawe Jokowi. Anggapan, kalau Presiden Jokowi kembali cawe-cawe pada pemilihan kepala daerah 2024 bukan sekedar isu. Faktanya, Jokowi diam-diam telah menyodorkan putra bungsunya Kaisang Pangarap ke berbagai partai politik untuk diusung sebagai calon Wakil Kepenuh DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Sekretaris Sinderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Abubakar Al-Habsi usai menghadiri kegiatan penutupan sekolah kepemimpinan partai. Sejauh ini, respon dari berbagai partai politik terhadap pencalonan Kaisang masih beragam. Parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju tampaknya menyambut baik. Sementara, Parpol lainnya masih belum memberikan keputusan. BKS sendiri sudah mantap mengusung pasangan bakal Cagup-Cagup Jakarta Anies Baswi dan Sohibul Iman. Menurutnya itu adalah terbaik yang diputuskan oleh BKS. Bukti keluarga Jokowi bakal cawi-cawi dikuatkan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka mendampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono menijau proyek Kalis Mongol Jakbar dan berkunjung ke Kelurahan Kamal Muara Jakut. Dalam kunjungannya itu Gibran mengaku hanya ingin menyapa dan bermain bersama warga. Saat ditanya awal media soal kepentingannya mengunjungi lokasi tersebut ia mengaku datang sebagai wali kota Solo. Usai kunjungannya dari Kalis Mongol Jakarta Barat Herubudi dan Gibran melanjutkan kunjungannya ke Kelurahan Kamal Muara. Kalau kita yang melihat dari jauh memang tidak bisa menutup mata karena anak yang umur 29 tahun punya potensi untuk maju Pilgup itu nggak ada di negara ini. Cuma satu orang kok anak 29 tahun di negara ini rata-rata masih sulit cari kerjaan lebih jangankan pikir tentang Gubernur bagaimana nyikil ke rumah S2 harus gimana cari kerjaan itu rumit ini terbatas. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada putusan MA ini dikaitkan dengan Kaisang secara umum. Bagi saya nggak ada soal nggak perlu juga ditutup-tutupi ini sudah muncul secara putusan cuman kalau memang peluang untuk maju dalam Pilgup ini sebut saja misalnya diambil oleh Kaisang bagi saya itu bukan calon wakil sebenarnya yang sangat layak untuk ukuran ketomong partai untuk ukuran anak presiden Kaisang kalau mau maju bukan calon wakil tapi sebagai calon Gubernur terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!